Apa kabar semua? Selamat datang di Yaon Studio Dan di video ini, saya akan menunjukkan kepada kalian semua 5 latihan yang harus kalian lakukan di dalam latihan wushu kalian Baiklah teman-teman, sebelum saya menunjukkan kepada kalian semua 5 latihan yang harus kalian lakukan di dalam latihan wushu kalian Alangkabarnya saya menjelaskan sedikit tentang wushu kepada kalian Yang belum tahu tentang olahraga wushu Jadi wushu terbagi menjadi dua, yaitu wushu taulu dan wushu santa Wushu taulu, seperti yang kalian lihat di film-film Orang-orang memperagakan jurus mereka Dari jurus, dari jurus itulah mereka nampak seberapa kuat, seberapa lincah, seberapa agresif orang ini Dapat dilihat dari jurus mereka, yang disebut taulu Dan wushu santa itu lebih nampak langsung di dalam pertarungan Fisik, fisiklah yang menjadi inti Fisik siapa yang paling kuat, siapa yang paling lama berdiri di atas ring Siapa yang tidak jatuh sama sekali, itulah menandakan mereka adalah orang yang kuat Jadi semua tergantung perspektif Jadi wushu taulu itu adalah jurus, seperti yang kalian lihat di film-film dan lihat di pertandingan Itulah wushu taulu Dan wushu santa itu adalah, ada pertandingan wushu santa Dimana kalian akan melihat dua orang memakai body protection dan head protection Untuk melindungi diri mereka dalam pertarungan Dan itu betul-betul mengandalkan fisik mereka Siapa yang jatuh duluan, yang berdiri, itulah yang menang Itulah wushu santa Dan wushu taulu terbagi menjadi tiga aliran Yaitu chan chuan yang mengandalkan kelincahan, kelenturan, kegesitan dan tenaga Nan chuan atau tinju selatan itu lebih mengandalkan ketenaga Badan yang keras atau berotot Kuda-kuda yang kokoh Dan serangan Serangan tangan Jadi serangan tangan di dalam nan chuan itu lebih banyak Maka kalian akan melihat jurus harimau Caket harimau, caket elang dan sebagainya Dan tai chi itu lebih kekelembutan Dan sebagian orang mungkin belum mengenal tai chi Bagaimana cara menggunakan tai chi di dalam bela diri Saya akan menjelaskan sedikit kepada kalian Tai chi itu lebih ke kuda-kuda mereka Mereka mempunyai kuda-kuda yang sangat kokoh Barang siapa yang mampu menguasai tai chi Mereka akan tahu Mereka akan tahu bahwa kuda-kuda mereka itu sangat penting di dalam bela diri Karena tai chi lebih melatih ke kuda-kuda Dan serangan dari tai chi itu lebih ke menarik dan mendorong Jadi jangan heran Kalian tidak akan melihat tinju Tidak akan melihat tendangan yang indah dari tai chi Mereka akan seperti lembut, santai Tapi tarikan dan dorongan mereka itu sangat kuat Sehingga mampu menjatuhkan lawan Apabila ada yang menguasai tai chi dengan baik Dan di video ini saya akan menunjukkan kepada kalian 5 latihan yang harus kalian lakukan Baik itu wushu taulu maupun wushu santa Mereka latihan dasar ini akan sangat penting Buat fondasi kalian Baik kalian di dalam bela diri Baik di dalam kalian memainkan jurus Mereka 5 latihan dasar ini akan Ada hubungan kuat Untuk melatih fondasi kalian Di dalam latihan jurus supaya kalian jauh lebih lincah Jauh lebih koko Jauh lebih bagus dalam memainkan jurus kalian Dan di dalam bela diri kalian akan jauh lebih kuat Jauh lebih koko dalam melindungi diri kalian Oke Jadi seperti itu Dan langsung saja kita mulai Latihan ya Baiklah jadi latihan pertama yang akan saya tunjukkan kepada kalian Yaitu push up oke Jadi push up di dunia kebukaran itu sangat penting Baik itu wushu, baik itu gym, bela diri dan sebagainya Oke Jadi push up di dalam wushu akan melatih yang namanya pergelangan tangan kalian Karena pergelangan itu merupakan bagian yang paling lemah di dalam tangan kalian Oke Dengan melatih push up kalian akan melatih yang namanya pergelangan Oke Sehingga kalian akan lebih mudah melepaskan yang namanya kuncian Dan melatih push up juga akan melatih dorongan kalian Supaya kalian lebih kuat Dan di dunia fitness seperti gym Mereka akan melatih seperti tricep yang akan membantu kalian dalam mendorong oke Pada intinya Dan latihan push up akan sangat baik Karena dengan melatih lebih banyak push up Maksud saya itu push up yang biasa oke Kalian akan Semakin lama kalian latihan kalian akan semakin tinggi oke Dan akan semakin Bervariasi di dalam push up kalian oke Level kalian akan Level kalian akan naik semakin tinggi Seperti sekarang kalian melakukan push up Kalian akan melakukan diamond push up Akan melakukan bahkan seperti handstand push up oke Dengan rutin melatih push up Akan banyak variasi dan akan banyak latihan yang akan menantang kalian Dan pastinya akan lebih seru oke Jadi push up itu merupakan dasar yang benar-benar harus kalian latih Dan itu sangat penting oke Jadi saya akan menunjukkan kepada kalian semua beberapa push up oke Mungkin saya akan memperagakan 20 oke buat kalian oke Dan untuk kalian yang bisa push up oke Tetap lakukan itu Karena itu sangat penting untuk dilatih oke Jadi mari kita mulai 20 push up oke Tetap ingat untuk lurus Turun ke bawah lurus sampai ke bawah Naik lurus oke Kencangkan semua badan kalian Dan lakukan push up Baiklah untuk gerakan berikutnya yaitu handstand oke Menahan handstand Dengan menahan handstand kalian akan melatih bahu kalian Supaya menjadi lebih kuat Dan supaya kalian mendapatkan pukulan dan tangkisan yang lebih kuat Baiklah untuk latihan berikutnya yaitu Maku oke Atau kuda-kuda menunggang kuda Kuda-kuda yang satu ini terbilang sangat spesial Karena semakin kalian melatih kuda-kuda yang satu ini Kalian Persentase oke Atau kemungkinan kalian jatuh oke Oleh dorongan atau tarikan lawan akan lebih sedikit Karena dengan melatih mafu Keseimbangan Kalian akan lebih tinggi oke Sehingga kalian tidak mudah jatuh Karena di dalam bela diri Jatuh itu merupakan hal yang paling sensitif oke Atau paling berbahaya apabila kalian jatuh oke Kemungkinan kalian untuk selamat akan lebih sedikit Maka dari itu oke Setiap praktisi bela diri selalu melatih yang namanya kuda-kuda menunggang kuda Karena untuk mengurangi resiko kalian didorong Atau ditarik oleh lawan dan jatuh ke bawah oke Karena jatuh ke bawah itu akan sangat berbahaya oke Makanya untuk kalian yang baru belajar Alangkah baiknya sangat penting untuk melatih kuda-kuda menunggang kuda Terima kasih telah menonton Untuk latihan berikutnya yaitu switching squat jump oke Jadi squat jump yang satu ini akan melatih lutut kalian dan juga ankle kalian oke disini ya Karena kedua bagian ini adalah bagian yang sangat sensitif Sangat mudah untuk cedera oke Karena seperti yang kalian tahu oke Wushu juga mempunyai yang namanya lompatan atau gerakan sulit Nah dari situ orang-orang mudah cedera gara-gara lutut mereka tidak sanggup menahan badan mereka oke Dan juga ankle oke Jadi kedua ini merupakan bagian yang sangat mudah cedera Jadi harus kita latih supaya mereka dapat lebih kuat dan lebih kuat dalam menahan nantu oke Atau gerakan sulit supaya kita bisa melakukan gerakan sulit dengan baik Baiklah untuk latihan terakhir yaitu TC pingheng oke Atau mengangkat lutut oke Yang harus kita lakukan cuma mengangkat lutut dan berdiri diam oke Menjaga keseimbangan kita Dengan melatih ini oke Kalian akan lebih seimbang dan tendangan kalian di dalam wushu juga akan lebih kokoh Karena selain dia melatih keseimbangan Dia juga akan melatih yang namanya pinggang oke Pinggang tulang belakang punggung ya punggung oke Dan yang namanya core oke Atau otot perut gitu Karena intinya itu ada disini oke otot perut ini Dengan kalian melatih TC pingheng oke Kalian tahan terus Lama-kelamaan kalian akan mempunyai inti yang kuat oke Pinggang punggung yang kuat Sehingga tendangan kalian di dalam wushu akan jauh lebih kuat dan lebih baik Terima kasih telah menonton! Baiklah itu dia latihan wushu oke Lima latihan inti yang harus kalian lakukan di dalam latihan wushu kalian oke Semoga itu membantu dan pesan saya yang terakhir adalah oke Lima latihan wushu ini merupakan yang paling penting oke Kalian tidak perlu di dalam bela diri oke Kita bicara soal bela diri dulu Di dalam bela diri kalian tidak perlu tendangan yang banyak Pukulan yang banyak oke Karena sama aja oke Hanya dengan satu pukulan kalian bisa menjatuhkan lawan Hanya dengan satu gerakan menahan Kalian sudah dapat menahan lawan kalian oke Tapi bukan itu yang mau saya katakan oke Saya tidak ingin kalian bertarung Tapi yang jelas oke untuk bela diri saya sudah menurut saya inilah yang paling bagus oke Karena dia akan melatih latihan yang saya berikan ini akan melatih semua badan kalian supaya kalian jauh lebih kuat oke Jadi di dalam dunia bela diri kalian akan 50% lebih aman oke Tapi ingat kalian harus latihan dengan serius ini dia oke Dan untuk di dalam jika kalian bermain jurus oke Jurus khusus seperti saya oke Kalian akan jauh lebih mantap oke Jauh lebih bagus gerakan kalian akan jauh lebih koko oke Kira-kira seperti itulah oke Apabila kalian punya pertanyaan silahkan kalian tanyakan oke Saya sangat menikmati Lumayan menikmati membuat video ini oke Dan Semoga video ini berguna dan sampai jumpa di video berikutnya My love peace